Sampai jumpa di video selanjutnya Dan banyak nyawa terbakar Dua monster kuat tertusuk Dan mereka semua mati di bawah pedang Potongan bagus Lanjutkan Sementara Fei Long melemparkan pertahanan yang menyelimuti langit Dia bertepuk tangan dengan penuh semangat Seolah-olah musuh dibunuh olehnya Fei Long, menurutmu pedangku lebih kuat Atau pedang Lucen lebih kuat? Tiba-tiba sangguan ingin bertanya Pedang, kamu masih ingin melawan pedang kakakku? Lupakan saja, pedangmu bisa menahan jari kakakku Lumayan Fei Long sangat terkejut Dan berkata dengan ekspresi jijik Jarinya Sangguan Jin melihat ke sana Tepat pada saat Lucen menusuk beberapa monster kuat dengan satu jari Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir Jarinya juga sangat kuat Tapi aku masih ingin memotong pedangnya Teknik pedangnya adalah yang terbaik Luar biasa Jangan dipikir-pikir Musuh datang lagi Tebas orang Teriak naga gemuk Sangguan Jin kembali sadar Wajahnya menjadi serius Dan dia sekali lagi memotong pedang kemauan Kekuatan tempur Lucen meledak Mengalahkan puluhan monster kuat berturut-turut Seperti dewa pembunuh Namun Masih ada 60 atau 70 pembangkit tenaga klan iblis yang tidak akan mundur Dan secara bertahap mengelilinginya dengan air yang tidak dapat ditembus Dan bahkan berjalan ringan tidak mudah digunakan Dia sudah meminum cairan esensi roh spiritual beberapa kali Dan mengkonsumsi puluhan ribu pilki spiritual sanwen Dan persediaannya benar-benar habis Jika dia terus menggunakannya Itu akan segera terjadi Pergi Pertempuran berlanjut untuk jangka waktu tertentu Melukai banyak monster kuat Dan bahkan meledakkan beberapa monster kuat Kekuatan fisik dan energi sejati mereka hampir habis Dan tubuh mereka juga terluka Saya harus minum lagi Lucen melihat botol kristal seukuran telapak tangan Dan hanya ada sedikit cairan esensi spiritual yang tersisa di dalamnya Dan dia merasa sangat sakit Jika kekuatannya lebih tinggi Konsumsi jari yang yang akan jauh lebih rendah Dan tubuh fisiknya akan jauh lebih kuat Dia tidak perlu menyianyiakan esensi spiritualnya Dan dia bisa membunuh semua bajingan ini sekaligus Untuk mencapai level itu Seseorang harus meningkatkan levelnya Sekarang dia tidak memiliki pembuluh darah roh di tangannya Dan masih dalam kondisi bertarung Tidak mungkin untuk menembus alam Jadi dia hanya dapat menemukan cara lain Dalam sekejap mata Lucen memikirkan pembuluh darah Yanlong Fena bela diri ini dapat meninggalkan posisi denyut nadinya Dan ia memiliki keinginan untuk meninggalkan tubuh lebih awal Bisakah dia dipanggil untuk membakar bajingan ini dengan api naga Begitu pikiran bergerak Denyut nadinya Yanlong pun ikut bergerak Berenang di dalam tubuh kapan saja Samar-samar memiliki keinginan untuk meninggalkan tubuh Namun tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan tubuh Lucen juga merasakan bahwa kekuatan fena Yanlong tidak cukup Dan dia harus menemukan cara untuk memperkuatnya Jadi matanya tertuju pada rune kuno lagi Pada awalnya, ranah Lucen saja tidak cukup Agar bisa memainkan api sungguhan Dia pernah memberkati Yanlong Mai dengan rantai rune api Yang memiliki arti mendalam yaitu terbakar Kemudian, ketika alam Lucen meningkat Dia dapat memadatkan api yang sebenarnya Dan rantai rune kehilangan fungsi aslinya Dan rantai rune akan meningkatkan pembakaran api naga Yang tidak kondusif bagi Pertumbuhan pembuluh darah naga Jadi Lucen membatalkan rantai rune Sekarang fena Yanlong telah tumbuh Jika rantai rune diberkati saat ini Itu mungkin dapat memperkuat kekuatan fena Yanlong Lucen kemudian mengeluarkan rantai rune api Yang telah lama dikesampingkan Dan mendarat di Yanlong Mai Yanlong Mai diberkati oleh rantai rune Dan api naga berkembang dalam sekejap Dan kekuatannya meningkat tajam Ia melepaskan diri dari semacam belenggu dan bangkit Mengaum Seekor naga mengaum dan mengaum Mengejutkan seluruh dunia Seekor naga api keluar dari tubuh Lucen Panjangnya seratus kaki Dan melesat langsung ke langit Semua orang di medan perang tercengang Melihat naga yang terbakar itu Mereka sangat terkejut Ini naga Itu benar-benar keluar dari tubuh Lucen Apakah itu dibesarkan oleh Lucen? Naga itu dewa Bagaimana bisa dibesarkan oleh Lucen? Monster macam apa Lucen itu? Sesaat kemudian Yanlong menukik turun dari langit lagi Tetapi tubuh naga itu perlahan-lahan menjadi sedikit lebih tipis Dan akhirnya mendarat Seperti hantu Yanlong yang mengelilingi Lucen Pada saat itu Semua orang di medan perang terkejut Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Lucen Bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi? Apa peran naga api yang mengelilingi Lucen? Saudaraku, kenapa kamu memiliki naga tambahan? Kuan Seng kagum Lucen, ada begitu banyak rahasia di tubuhnya Akankah naga ini membantunya? Pada saat itu Sangguan berpikir keras Dan tidak bisa mendapatkan jawaban setelah berpikir keras Haha, sudah muncul Naga itu akhirnya muncul Saudara Niucha, bahkan naga api pun telah dilepaskan Ayo bakar para bajingan Yao Zhu itu sampai mati Fei Long terkejut sekaligus senang Dia menyelidiki pembuluh darah bela diri Lucen Dan mengetahui bahwa ada pembuluh darah naga yang kuat di tubuh Lucen Dan dia dibakar oleh api naga Fei Long tahu bahwa jika Lucen melepaskan naga api itu Itu pasti akan membunuh segala arah dan membakar monster untuk melarikan diri dalam kekalahan Ini adalah sebuah visi Sebuah visi yang hanya bisa dimiliki oleh seorang jenius yang tiada taranya Zhuo Qing memandang Yan Long yang mengelilingi Lucen Begitu bersemangat hingga dia berteriak Itu benar-benar sebuah visi Ternyata Lucen adalah umat manusia yang jenius tiada taraf Kita tidak boleh membiarkan dia bertahan hidup Jika tidak maka akan menjadi masalah serius bagi ras monster kita Penguasa kota dari kota monster juga berpengetahuan luas Dan mengetahui bahwa itu adalah sebuah visi Ekspresinya langsung berubah Dan dia berteriak Semua klan monster yang kuat mematuhi perintah dan menghancurkan Lucen berapapun risikonya Semua murid alam tiangang mematuhi perintah dan melindungi Lucen apapun risikonya Zhuo Qing juga memesan pada saat bersamaan Di atas langit, ratusan orang kuat dari kedua sisi musuh dan kami turun dengan tajam dan bergegas menuju Lucen Saat ini, Lucen masih bertanya-tanya Yan Long Mai dipanggil, tapi tidak seperti yang dia bayangkan Membakar musuh dengan api naga Setelah urat naga api dipisahkan dari tubuhnya Ia tidak lagi menuruti keinginannya Dan perintahnya tidak berlaku lagi Ada pun pembulu darah Yan Long yang mengelilinginya Apakah itu penglihatan yang disebutkan Zhuo Qing? Dia tidak tahu Dia hanya tahu bahwa denyut nadi Yan Long keluar Dia hanya berpura-pura menjadi kekuatan Dan kemudian berubah menjadi hantu Dan dia tidak dapat membantunya dengan apapun Dia benar-benar melihat hantu Namun, ada semua musuh yang kuat di sekelilingnya Dan jumlahnya semakin banyak Bahkan jika mereka meminum semua cairan esensi roh Mereka tetap tidak dapat membunuh mereka semua Kalau begitu, bertarung sampai mati Wajah Lucen menjadi sangat tegas Dan ekspresinya menjadi sangat tegas Ada ekspresi tekat di wajahnya Dan dia siap bertarung sampai akhir Karena itu adalah kematian Dia akan mati demi umat manusia Dan dia pantas mendapatkannya Jumlah klan monster kuat yang awalnya Mengepung semakin kecil Dan mereka sangat takut pada Lucen Dan serangan mereka tidak terlalu keras Tapi ketika penguasa kota dari kota monster Memberi perintah Dan ketika semua monster kuat menyerbu Semangat juang mereka terkobar lagi Dengan begitu banyak orang bergegas maju Lucen, bahkan dewa pembunuhan Harus dibombardir sampai mati oleh mereka Unggul, membunuh Kita banyak sekali Masing-masing dari kita bisa meledakkan Lucen sampai mati Pembangkit tenaga klan monster itu Meraung dan bergegas menuju Lucen Lucen sepenuhnya dikelilingi oleh klan monster yang kuat Dengan musuh di segala arah Setiap musuh adalah tiangang yang sangat kuat Setiap musuh memiliki kemampuan untuk membunuh Lu Lucen bertarung dengan punggung menghadap air Dia tidak punya pilihan selain mati Pada saat ini, lampu merah yang kuat tiba-tiba menyala di sekitar Yanlong Menerangi musuh kuat di sekitarnya yang tidak bisa membuka mata dan tidak bisa menyerang Rantai rune kuno muncul dan berputar di sekitar tubuh Yanlong Menyebabkan api naga menyala lebih hebat lagi Lucen merasakan semburan energi panas memasuki tubuhnya Membakar esensi sejati di tubuhnya Yang langsung meluas dan menjadi kekerasan Pada saat itu, seekor naga muncul di mata Lucen Seekor naga api mendarat di pupilnya Seperti versi urat naga api yang menyusut Begitu naga api muncul di matanya Kekuatan di tubuhnya meningkat tajam Seolah tak ada habisnya Dan dia perlu segera melampiaskannya Tiba-tiba, aura Lucen berubah Auranya menakutkan Dan energi sejatinya mengamuk Seperti dewa naga yang turun Ingin menghancurkan dunia Apakah ini efek dari pemisahan urat naga Ataukah itu peningkatan penglihatan Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba memberi Lucen perasaan bahwa Dia bisa membunuh monster yang kuat dengan satu pukulan Membunuh dengan tangan kosong terlalu lambat Membunuh adalah senjata tercepat Lucen mengungkapkan pedang awan merah Segera setelah pedangnya terhunus Nyanyian naga bangkit kembali Naga api yang mengelilinginya tiba-tiba menundukkan kepala Dan menyemprotkan api naga ke Hong Yun Dao Membakar Hong Yun Dao Dan membakar rantai rune sistem cahaya pada bilahnya Ini, Yanlong tidak menginginkan rantai rune ringan Yanlong milik api Jadi apakah Anda memerlukan rantai rune tipe api? Sambil berpikir Lucen menemukan sekumpulan rune tipe api dari lautan rune kuno Dan dalam sekejap mata Dia menguraikan satu set rantai rune tipe api Dengan arti mendalam dari pembakaran Dan segera memberkati mereka dengan red cloud knife Peng, saat rantai rune tipe api mendarat di red cloud knife Sepertinya bahan bakar ditambahkan ke dalam api Api naga pada bilahnya menjadi lebih kuat Dan kembang api memanjang dari ujung bilahnya hingga beberapa kaki Pada saat ini Lucen dikelilingi oleh naga api Memegang pedang menyala di tangannya Dengan aura mengerikan Memandang rendah dunia Seperti dewa yang turun dari bumi Mengabaikan segalanya Baik musuh maupun kita di medan perang Yang satu dihitung sebagai yang lain Semuanya kaget Penglihatan menakutkan dan aura kuat Lucen langsung menenangkan musuh di sekitarnya Membuat lebih dari seratus pembangkit tenaga klan monster Saling memandang dengan ketakutan di hati mereka Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa Jutaan murid suantian sangat gembira Dan banyak murid muda bahkan memiliki hati yang memuja Lucen Ketampanan Lucen saja sudah cukup untuk membuat murid suantian yang tak terhitung jumlahnya berpikir bahwa Lucen tidak terkalahkan dan dapat membunuh semua ras monster Kuan Seng, Ma Jia, dan Niu Ding melihat aura mengerikan Lucen dan merasa sangat hormat di dalam hati mereka Kakak senior agresif sekali Saya akan memberikan 99 poin Saya khawatir jika saya memberikan satu poin lagi Kakak senior akan bangga Fei Long memandang Lucen dengan rasa iri di matanya Tetapi dia berpikir keras di dalam hatinya Bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi lebih agresif daripada Lucen di masa depan Itu adalah sebuah visi, bukan sebuah kepura-puran Mata Sangguan Jin menyala-nyala dan ada juga rasa iri di matanya Sangguan ingin mengetahui bahwa seorang pejuang dapat mendukung visinya Yang berarti bahwa pejuang tersebut adalah talenta yang tiada taraf Dengan talenta yang hebat dan potensi yang besar Sangguan ingin mengetahui lebih baik bahwa visi tersebut tidak hanya untuk meningkatkan momentum Bagian yang paling kuat dari visi tersebut adalah untuk memaksakan kekuasaan Yang merupakan hal yang paling menakutkan Di sisi lain, Duan Ming sedang mengertakkan gigi 100% cemburu terhadap Lucen Di antara semua murid sekte cabang Dia menempati peringkat ketiga dalam kekuatan tempur Dan termasuk murid Suantian yang luar biasa Mengapa dia tidak memiliki penglihatan Tetapi Lucen memilikinya Apa itu Lucen? Bahkan di alam tiangang Lucen tidak memenuhi syarat untuk mendukung visi tersebut Dan mata Yee sedikit lebih rumit Visi, perlengkapan standar dari seorang jenius yang tiada taraf Apakah Lucen seorang jenius yang tiada taranya? Jika demikian, bukankah itu lebih kuat dari Sang Guan Jin? Kenapa aku tidak bersahabat dengannya? Mengapa saya harus berdiri di sisi berlawanan dari Lucen bersama Guan Ming dan Bai Ying? Namun, Lucen dan saya tidak banyak berinteraksi Kami juga tidak mengalami konflik atau keluhan apapun Lucen, kamu seharusnya tidak membenciku, kan? Itu hanya penglihatan belaka Ini untuk menakut-nakuti hantu Dia hanya memiliki alam Yuan dan tingkat ketujuh Dan tingkat kultivasinya lebih rendah dari milikmu Dan dia hampir seperti semut Jangan takut padanya Ayo pergi bersama dan potong kepalanya Tuan kota akan memberimu banyak hadiah Melihat semua bawahannya ditekan Penguasa kota iblis segera angkat bicara untuk menyemangati mereka Jika tidak, pertempuran tidak akan mungkin terjadi Unggul, orang-orang kuat dari klan monster itu pulih dari keterkejutannya Dan bergegas menuju Lucen satu demi satu Ayo, semua datang ke sisiku Sebanyak yang datang, mati sebanyak yang datang Wajah Lucen dingin dan matanya seperti kilat Dia mengangkat pedang awan merah yang menyala dan melihat ke medan perang Waktunya untuk menyaksikan keajaiban telah tiba Hari ini saya ingin menunjukkan kepada semua orang bagaimana klan monster dihancurkan Setelah mengatakan itu, pedang itu menyapu Dan bumi bergemuruh Pisau ini bukan zantian, tapi tunderbolt pingyue Dikelilingi oleh naga api Naga api di matanya Dan api naga yang terbakar dari pedang lebar Hongyun Sebenarnya bukanlah fenomena abnormal Melainkan mutasi dari dirinya sendiri Variasi ini disebut tubuh pertarungan Tingkat pertama Jiu Long Bu Yijue Ketika dilatih secara ekstrim Pembulu darah bela diri akan terpisah dari tubuh Dan tubuh pertempuran akan terbentuk Pertarungan Yanlong Segera setelah tubuh pertempuran keluar Kekuatannya meningkat dengan cepat Bahkan jika itu adalah pisau biasa Itu tetap merupakan keberadaan gunung yang runtuh Dan gunung yang hancur Teknik pedang guntur Yang sebelumnya lemah Kini menjadi lebih kuat karena peningkatan kekuatannya yang cepat Dan telah menjadi teknik pertarungan terbaik Untuk pembunuhan kelompok Oleh karena itu Lu Chen tidak Ragu-ragu memilih teknik pedang guntur Yang cukup untuk menyapu dunia Menyapu dengan satu pisau Langit dan bumi berubah warna Dan kekuatan pisau membuat ruang tak tertahankan Dan runtuh satu demi satu Naga api di pisau nya Suhunya sangat tinggi Sehingga bisa membakar gunung Dan mendidihkan lautan Dan jika kamu menyentuhnya Kamu akan mati dan terbakar menjadi abu Kemana pun bilahnya lewat Terjadi ledakan terus-menerus Dengan radius ratusan kaki Nyawa melayang Dan tidak ada yang selamat Menyapu dengan satu pisau Lusinan klan monster yang kuat menjadi debu Dan binasa dalam keputus asaan Dengan kekuatan tempur seperti itu Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya Bahkan penguasa kota-kota iblis Yang memimpin pertempuran di ketinggian Akan kecewa karenanya Lu Chen seperti dewa Menyapu dengan pisau Banyak jiwa mati yang jatuh di bawah pedang Hanya dalam beberapa tarikan napas Tiga pisau tersapu Dan ratusan monster kuat terpotong oleh bilahnya Atau ditelan oleh api naga Lu Chen adalah seorang tukang daging Berdarah dingin dan kejam Terkadang dia meratakan gunung dengan guntur Dan terkadang dia menghancurkan gunung dengan guntur Dia sepenuhnya memperlakukan monster kuat Sebagai domba dan mangsa Dan membunuh mereka sepuasnya Dia tidak akan pernah berhenti Sampai orang terakhir terbunuh Kerumunan dan kelompok pembangkit tenaga klan monster Jatuh satu per satu Melihat ini Pembangkit tenaga klan monster yang masih hidup Masih memiliki semangat juang Mereka semua gemetar dan melarikan diri dengan cepat Beraninya mereka mendekati Lu Chen Lu Chen membunuh semua musuh di sekitarnya Masih menginginkan lebih Dan menatap monster kuat di tempat lain Satu langkah maju Satu langkah sepuluh mil Dan dalam sekejap mata Dia tiba di sisi Kuan Sheng Kuan Sheng melindungi Vest dan Niu Ding Dan mereka bertiga bertarung sampai mati Dengan lima monster kuat dalam keadaan sulit Tanpa basa-basi lagi Lu Chen mengayunkannya dengan satu pisau Dan empat pembangkit tenaga klan monster semuanya dikurung Semuanya dipotong menjadi dua Dan semuanya jatuh ke tanah Monster kuat terakhir dari klan monster selamat Tapi dia sangat ketakutan hingga dia kesal Dan melarikan diri dengan tergesa-gesa Tanpa diduga Kuan Sheng melemparkan tombak Yang mengenai jantung orang kuat monster itu Dan dia terjatuh di tempat Setelah menyelesaikan kesulitan Kuan Sheng Lu Chen mengambil langkah lain Untuk menyelamatkan ras manusia kuat lainnya Kemanapun dia pergi Dia membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya Dan yang kuat jatuh Hei, hei, kakak, kakak Simpan ini dan itu Kenapa kamu tidak selamatkan aku Fatlong memperhatikan Lu Chen berlarian Tapi dia tidak bisa menahan diri Untuk berteriak jika dia tidak berlari ke sisinya Lu Chen bertindak seolah-olah Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya Dia tidak akan menyelamatkan Fei Long Jika dia menyelamatkan siapapun Fei Long sedang terburu-buru Masih ada sepuluh monster kuat yang mengepungnya Bahayanya jauh lebih besar dari yang lain Berhentilah berteriak Lu Chen benar untuk tidak datang Kalau tidak dia akan meremehkanku Sangguan ingin mengatakannya Mengapa? Fei Long bingung Jika seorang kultifator pedang dan seorang kultifator perisai bergabung untuk bertarung Dan dia perlu segera membantu Maka kita tidak perlu berlatih Kata Sangguan Jin Enteng Saya bukan tukang reparasi perisai Saya tukang besi Raja tukang logam masa depan Fei Long mengoreksi Bertahanlah Aku akan membunuh musuh Sangguan Jin mengangkat pedangnya Matanya penuh tekat Ekspresinya sangat tegas Dan momentumnya tak tergoyahkan Ingin membunuh semua monster Dia berpikir jika Lu Chen bisa menebas musuh seperti melon Dia juga bisa Dia adalah seorang Pendekar pedang Jurusan pemenggalan kepala Bagaimana dia bisa lebih buruk dari Lu Chen Terlebih lagi Dengan adanya Fat Dragon Memegang perisai yang tak terkalahkan Dia tidak perlu khawatir Jika dia bahkan tidak bisa membunuh 10 monster kuat di depannya Dia bisa pulang, mandi dan tidur Pedang apa yang masih dia perbaiki Membunuh Terdengar minuman keras Dengan satu pedang Para hantu dan dewa terkejut Dan langit serta bumi terdiam Potong 10 pedang berturut-turut Pedang itu tidak akan gagal Dan ada jiwa iblis di bawah ujung pedang Perintah sebelumnya dari penguasa kota monster Semua anggota kuat dari ras monster mematuhi Menyerang dan membunuh Tapi itu setara dengan memberi Lu Chen kesempatan untuk membunuh Karena keterbatasan alam Ketinggian terbang Lu Chen hanya 700 kaki Dan medan perang yang kuat berada di atas 1000 kaki Sekarang, semua ras monster yang kuat telah turun Dan ras manusia yang kuat juga turun untuk menghentikan mereka Medan perang utama mendarat di ketinggian 6 atau 700 kaki Semuanya dalam jangkauan ketinggian terbang Lu Chen Dengan satu tebasan, yang kuat pasti akan binasa Dengan satu sapuan, sekelompok orang kuat mati Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa Sebagian besar pembangkit tenaga klan monster mati di tangan Lu Chen Tidak banyak yang selamat dan mereka tidak bertarung lagi Mereka semua ketakutan dan lari ke segala arah Situasi pertempuran benar-benar terbalik Di medan perang kelas atas, klan iblis yang kuat hampir musnah Dan umat manusia meraih kemenangan telak Semangat ras manusia yang kuat tinggi Dan mereka mengejar dan membunuh orang kuat dari ras monster yang sedang melarikan diri Tetapi Lu Chen tidak pergi Tanpa dia, karena lalatnya tidak tinggi Ras monster itu tidak bodoh Mengetahui bahwa wilayah Lu Chen Anda hanya bisa terbang 700 kaki Mereka tidak bisa terbang ke tempat tinggi jika ingin melarikan diri Lu Chen melihat ke arah Fei Long Tepat pada waktunya untuk melihat Sangguan Jin membunuh musuh terakhir dengan pedang Tebas aku dengan pedang Gunakan 120% kekuatanmu Lu Chen berkata pada Sangguan Jin Tidak datang Sangguan ingin menggelengkan kepalanya Kalau begitu, setelah perang usai Hentikan Kata Lu Chen Juga bukan Sangguan Jin menggelengkan kepalanya lagi Wajahnya pucat dan memalukan Nima Kekuatan tempurmu berada di luar jangkauan abnormal Bagaimana aku bisa membunuhmu? Bunuh adikmu Ini hampir sama saja dengan dipenggal olehmu Apa menurutmu aku bodoh? Kapan dipotong? Lu Chen bertanya Tunggu aku menerobos dua kutub tiangang Kata Sangguan dengan tegas Berapa lama? Lu Chen bertanya lagi Segera Kata Sangguan tegas Menunggu Anda Bagaimanapun? Lu Chen mengambil langkah maju Dan sampai ke lokasi Di mana penguasa kota-kota iblis berada Tetapi dia masih berjarak seribu kaki Dari penguasa kota-kota iblis Saudaraku Apa yang kamu lakukan? Fei Long juga berlari Sok Apakah kamu ingin berpura-pura? Kata Lu Chen Apakah kamu berpura-pura menjadi cucu atau tidak? Jika kamu berpura-pura menjadi cucu Kamu harus membawaku bersamamu Fei Long sangat gembira Dan berkata dengan tegas Pada saat ini Sangguan Jin tiba Kuan Seng dan tiga lainnya datang Dan banyak sekte kuat lainnya juga datang Semuanya mengepung Lu Chen Fei Long sedikit menghina Di matanya Orang-orang ini semua mencoba menindas Lu Chen Meskipun begitu Dia bergesekan dengan dirinya sendiri Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas Tepat pada waktunya untuk menatap mata penguasa kota iblis Dan juga melihat api yang berkobar di mata penguasa kota iblis Turun Lu Chen menunjuk ke arah penguasa kota iblis Dan berkata Begitu ucapan ini keluar Umat manusia yang kuat di sekitarnya lari setengah jalan dalam sekejap Nima Apakah Lu Chen gila? Beraninya kamu menantang penguasa kota monster? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu Kamu bukanlah tandingannya Penguasa kota iblis berada pada level yang sama dengan Master Sekte Zuo Pembangkit tenaga listrik tingkat kedua di Tiangang Kekuatan tempur penguasa kota-kota iblis bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Tiangang Kecuali Master Sekte Zuo Tidak ada yang bisa menjadi musuh Anda, Lu Chen, dapat membunuh orang yang sangat kuat Tetapi Anda jelas bukan lawan dari orang yang sangat kuat Ini bukan masalah alam Juga bukan masalah kekuatan Tapi masalah kekuatan jiwa Pembangkit tenaga listrik dua kutub menguasai kekuatan jiwa Kekuatan jiwa sangat kuat Mereka dapat menggunakan jiwanya untuk mempengaruhi pikiran lawan Membuat lawan tidak sadarkan diri Atau mengalami halusinasi Mereka bisa menyiksa lawan sampai mati tanpa mengambil tindakan sendiri Anda, Lu Chen, hanya berada di alam Yuan dan tingkat ketujuh Lautan kesadaran Anda belum meluas Dan kekuatan jiwa Anda belum kuat Apa yang bisa Anda gunakan untuk melawan penguasa kota-kota iblis? Kecuali Anda, Lu Chen, juga merupakan pembangkit tenaga listrik dua tingkat Menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk melawan kekuatan jiwa Anda Jika tidak, Anda, Lu Chen, akan dengan patuh menunggu mati jika seseorang menangkap jiwa Anda Karena alasan inilah orang-orang kuat dari umat manusia melarikan diri dari pihak Lu Chen Jika kota iblis terpikat, mereka semua akan sangat menderita Lu Chen benar-benar sungguh sombong Tantang aku, penguasa kota monster memiliki tatapan tajam di matanya Dia sangat ingin membunuh Lu Chen, tetapi Zuo King sedang menatapnya Beraninya dia bergerak Ya, jika aku tidak membunuhmu, bagaimana perang ini akan berakhir? Lu Chen melirik ke langit, tidak banyak monster kuat yang tersisa Dan mereka semua melarikan diri jauh, jadi tidak ada bahaya Melihat ke bawah ke tanah lagi, pasukan jutaan monster tidak mundur Dan mereka masih saling berhadapan di bawah kota Penguasa kota monster masih ada, yang berarti kekuatan tempur tertinggi dari ras monster belum dikalahkan Dan pasukan ras monster tidak akan mengaku kalah Oleh karena itu, Lu Chen menuding penguasa kota-kota monster itu Dan bersumpah untuk tidak menyerah sampai dia membunuh monster itu Lu Chen, kamu telah melakukan eksploitasi militer yang besar untuk sekte cabang Kamu dapat pensiun setelah kamu menyelesaikan dinas Nanti, sekte cabang akan memberimu hadiah atas jasa baikmu Zuo King berkata, adapun penguasa kota iblis, jangan menyusup ke dia, kamu tidak bisa mengalahkannya Yang berdaulat, aku akan menggunakan jasaku sebagai imbalan atas pertempuran yang menentukan dengan penguasa kota iblis Kata Lu Chen, begitu kata-kata ini keluar, jutaan murid Suantian menjadi gempar Menyapu medan perang kelas atas dan memenggal kepala klan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya Prestasi pertempuran yang luar biasa, sekte ini pasti mendapat hadiah besar Anda benar-benar menggunakannya untuk pertempuran yang menentukan Apakah Anda gila, Lu Chen? Penguasa kota iblis adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 2 Dan Anda, Lu Chen, tidak bisa mengalahkannya sama sekali Anda melempar telur ke batu, dan Anda tidak sabar, bukan? Terimalah saat Anda melihatnya, apakah Anda mengerti, Lu Chen? Kamu akan mati, Zuo King melirik Lu Chen dan berkata dengan marah Jika saya mati, itu berarti saya melampaui batas dan tidak ada hubungannya dengan orang lain Lu Chen berkata begitu Lu Chen, kamu telah memenggal kepala orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan iblisku Dan kamu adalah musuh duniawi dari klan iblisku Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah Untuk tidak menjadi iblis Penguasa kota iblis memandang Zuo King dan berkata Jika kamu tidak ikut campur, aku akan bertarung dengan Lu Chen Apapun hasilnya, aku akan mundur Zuo King mempertimbangkan sejenak, dan akhirnya mengangguk setuju Zuo King mempertimbangkan situasi keseluruhan Meskipun salah satu anggota Yao Zhu yang paling kuat dikalahkan Tetapi dengan penguasa Yao Cheng, pasukan Yao Zhu masih kuat dan mampu berperang Di pihak penguasa, lebih dari 1 juta murid Suantian menderita kerugian besar Jika penguasa kota dari kota iblis bersikeras untuk berperang Meskipun ada bahaya pengusnahan seluruh pasukan Tidak diketahui berapa banyak murid Suantian yang luar biasa yang akan binasa Cara terbaik untuk mengakhiri perang ini sesegera mungkin Akhir terbaik yang pernah ada Karena Lu Chen Han tidak takut mati, dan sangat menuntut untuk memilih penguasa kota iblis Maka Lu Chen harus puas Entah seberapa besar potensi yang dimiliki pria Lu Chen itu Terlebih lagi, ranah Lu Chen telah menerobos dengan sangat cepat Dan kekuatan tempurnya selalu sangat kuat Sejak hari pertama bergabung dengan sekte cabang Lu Chen menjadi tidak normal, dan dia sudah memandang Lu Chen secara berbeda Bagaimana jika Lu Chen tiba-tiba menjadi gugup Dan keajaiban mengalahkan penguasa kota iblis benar-benar terjadi Haha, Lu Chen merupakan kehormatan seumur hidup Bagi penguasa kota untuk secara pribadi mengambil nyawamu Penguasa kota-kota iblis memandang ke langit dan tersenyum Auranya luar biasa dan mengejutkan Saat ini, hampir semua ras manusia yang kuat telah pergi ke sisi Lu Chen Siapa yang berani tinggal di sana dan menunggu masalah Sebelumnya, semua orang mengira ketika Lu Chen berlari Dia marah kepada wali kota-kota iblis Berpura-pura menjadi agresif Itu sebabnya, orang-orang dengan otak cepat berlarian untuk saling menggoda Siapa yang tahu bahwa Lu Chen tidak berpura-pura memaksa Tetapi dia benar-benar ingin menantang penguasa kota iblis satu lawan satu Saya tidak puas dengan ini Mengapa Anda tidak pergi, menunggu kematian Namun, bukan berarti tidak ada orang di sekitar Lu Chen Hanya saja jumlahnya tidak banyak Lima orang termasuk Fei Long, Sangguan Jin, Kuan Seng, Majia dan Niu Ding tidak pergi Hanya saja kelima orang ini memiliki ekspresi yang berbeda dan tingkat ketenangan yang berbeda pula Sangguan Jin adalah seorang pendekar pedang yang mengabaikan hidup dan mati Menganggap dirinya tinggi dan memperlakukannya dengan acuh-ta'acuh Kuan Seng adalah seorang pemuda tercengang yang tidak pernah tahu bagaimana menulis kata kematian Apalagi dengan harta karun, dia akan menjadi lebih melambung setelah melatih keterampilan tempur tingkat menengah di tingkat langit Ditarik ke bawah, dia jelas merupakan saudara berkepala datar Rompi dan Niu Ding lemah dalam pertempuran, jadi tidak ada yang perlu dikatakan Wajah mereka pucat, jelas sedikit takut, tetapi mereka tidak ingin pergi Ada pun naga gemuk, gemetar Saudaraku, bukankah aku bilang berpura-pura itu baik? Mengapa kamu berpura-pura menjadi serigala dengan ekor besar? Kamu memikat penguasa kota iblis? Apakah kamu mencoba mati atau bunuh diri? Wajah Fat Dragon membiru, bibirnya putih, kakinya gemetar, dan dia tampak seperti ingin segera melarikan diri Kamu benar-benar gemuk dan bodoh Pertarungan hari ini terutama karena iblis tua itu ingin membalas dendam padaku Jika kamu tidak membunuhnya, dia pasti akan mati Jika kamu tidak membunuh seluruh pasukan iblis, dia menang, ini belum selesai Lucen memelototi Fei Long dan berkata Lihatlah orang-orang kita, tidak peduli apakah mereka di langit atau di tanah, mereka telah menderita kerugian besar Jika kita terus bertarung, kita dapat memusnahkan pasukan monster, dan Setengah dari murid-murid Suantian akan mati Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya Tapi, kamu bukan lawannya, kata naga gemuk Saya, Lucen berkata dengan tegas Mustahil, Fei Long juga sangat yakin Apakah kamu takut? Um, pergilah jika kamu takut Twitter, Fei Long menjawab dengan terkejut Seolah-olah dia telah mengambil keputusan kekaisaran Dia menghilang dalam sekejap mata Bajingan ini, sangguan mengerutkan kening Sedangkan Fat Dragon, dia tidak semuanya pengecut Terkadang dia gugup, tapi dia cukup berani Kuan Seng juga mengerutkan kening, membela Fei Long Ayo pergi juga Lucen memandang penguasa kota monster yang perlahan mendarat Dan berkata kepada yang lain Kuan Seng, ambil rompi dan niu ding dan segera pergi Adapun Kuan Seng, itu adalah perintah langsung Jika tidak, saudara laki-laki kurang ajar yang tidak takut mati itu tidak akan pergi Sangguan Jin, melihat semua orang telah pergi Lucen merasa sedikit terkejut ketika Sangguan Jin masih berdiri di sampingnya dengan tangan di belakang punggung Saya adalah pembangkit tenaga listrik di puncak kutub pertama Dan lautan kesadaran saya telah diperluas hingga ekstrim Lucen menggelengkan kepalanya Kekuatan serangan sang kultifator pedang sangat kuat Dan bukan tidak mungkin bisa menebas orang pada level super Namun tubuh sang kultifator pedang hanyalah sepotong ubin yang akan pecah jika disentuh Saya khawatir dia akan dipenggal sebelum bisa mengukul siapapun Sang Zijin tidak dapat membunuh Yao Zhu yang kuat sebelumnya Dan dia terdaftar di Yao Zhu Jika dia tetap tinggal Penguasa kota Yao Cheng akan menjadi orang pertama yang menanganinya Saya khawatir dia sudah dibunuh oleh penguasa kota-kota iblis sebelum dia menghunus pedangnya Itu tidak ada artinya Pembudidaya pedang umumnya tidak mengolah tubuh Sangguan ragu-ragu sejenak Lalu berkata Lagi pula Tidak ada teknik penempaan tubuh yang cocok untuk budidaya pedang di dunia Sudah Aku akan mengajarimu nanti Cepatlah Kalau tidak kamu sudah mati Di mana aku bisa mematahkan pedangmu Lu Chen mengusir Sangguan Jin dengan nada yang tidak dapat disangkal Pelit sekali Lao Dianji mematahkan pedangku Sangguan tersenyum dan merasa malu untuk tinggal lebih lama lagi Jadi dia pergi Pada saat ini Penguasa kota monster baru saja mendarat dan berhadapan langsung dengan Lu Chen Matanya yang penuh kebencian menyapu Lu Chen Apa yang kamu lihat? Lu Chen bertanya sambil tersenyum Aku sedang melihat bagian tubuhmu yang paling empuk Aku akan memakanmu mentah-mentah Penguasa kota-kota iblis terkekeh Menurut pendapatnya Lu Chen sudah mati Di alam Yuandan tingkat ketujuh Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Anda Tidak mungkin menjadi lawan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kedua tiangang Ini bukan soal kekuatan Tapi soal kekuatan mental Jika Anda tidak mencapai dua kutub tiangang Anda tidak dapat mengembangkan kekuatan jiwa Anda Jika kekuatan jiwa tidak kuat Maka tidak ada kekuatan spiritual yang kuat Bagaimana cara menahan serangan jiwanya? Seluruh tubuhku empuk Dan setiap bagiannya enak Lu Chen tidak menunjukkan rasa takut Malah dia menggoda penguasa kota monster Namun, dagingmu terlalu tua Harus direbus sebelum bisa dimakan Apakah kamu ingin makan daging iblis? Penguasa kota iblis mencibir Tidak, aku hanya ingin kamu merebus dan memberi makan kucing itu Aku punya anak kucing yang sangat lucu Aku sudah lama tidak makan daging Kasihan sekali Lu Chen menjawab dengan jawaban Dan penguasa kota iblis sangat marah hingga asap mengepul dari lubangnya Sial, kamu sebenarnya ingin merebus tuan kota untuk memberi makan kucingnya Penghinaan Chi Guoguo Pergi ke neraka Penguasa kota monster juga tidak menggunakan kekuatan jiwanya Tetapi langsung meraih Lu Chen dengan tangannya yang besar Perebutan itu begitu kuat sehingga menghancurkan ruang Membuat bumi mengalm Dan mengunci Lu Chen dengan mekanisme udara yang kuat Yah, ia memiliki setidaknya 3 miliar kati Yang memang jauh lebih kuat daripada orang yang sangat kuat Lu Chen mengangguk Mengakui kekuatan yang kuat dari penguasa kota iblis Yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang disebut pembangkit tenaga klan iblis Namun pengakuan tetaplah pengakuan Dan gerakan tetaplah gerakan Secara alami, dia tidak akan duduk dan menunggu kematian Tetapi menunjukkan dengan pedangnya Dan maju Pembangkit tenaga listrik tingkat kedua tiangang memiliki kekuatan dasar 2 miliar kati Dan penguasa kota-kota iblis telah meningkat setengahnya Dan dia dapat memiliki 3 miliar kati dalam satu tangkapan Dan itu tidak buruk Lagipula, tidak ada orang yang sesat Lu Chen Saat dia berlatih sembilan naga kembali ke satu Jue Dia memiliki 2 pembuluh darah naga Keterampilan tempur tingkat lanjut Dan rantai Rune Sekarang dia memiliki tubuh pertarungan Yanlong untuk meningkatkan kekuatannya Sampai pada titik imajinasi Ledakan Suara keras meledak di langit Mengguncang langit dan mengguncang seluruh medan perang Jari pedang itu mematahkan cengkramannya dan menembus tangan penguasa kota-kota iblis Ups, penguasa kota iblis berteriak dan menarik kembali tangannya Lu Chen membuat lubang transparan di telapak tangannya Dan darah mengalir keluar dari lukanya Pada saat ini, tidak peduli di langit atau di tanah Musuh dan kita Semua orang tercengang karena terkejut Dan semua orang tercengang karena terkejut Bagaimana mungkin bisa melukai penguasa kota iblis dengan satu jari Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kedua di tiangang Dan kekuatan dasar saja sudah cukup untuk membuat orang putus asa Anda, Lu Chen Hanya berada di alam Yuan dan tingkat ketujuh Dan kekuatan dasar Anda hanya 160 juta kati Dibandingkan dengan yang lain, kamu adalah sampah Lumayanlah kalau kamu tidak dipukuli sampai mati oleh penguasa kota-kota iblis Bagaimana kamu bisa-bisa menyakiti orang lain Mungkinkah penguasa kota iblis melepaskan airnya? Tidak mungkin Anda tidak akan mengolok-olok tubuh Anda sendiri jika Anda melepaskan airnya Bukan Terlebih lagi, penguasa kota iblis sangat membenci Lu Chen Bagaimana dia bisa melepaskan air ke Lu Chen Untuk sementara, banyak orang tidak mengerti bagaimana Lu Chen melakukannya Terlalu kuat, jauh di atas langit, seruan Zuo King terdengar Di bawah ketinggian, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari umat manusia tampak terkejut Dan semua orang mengagumi kekuatan tempur Lu Chen Kuan Seng, Majia dan Niu Ding semuanya terlihat fanatik dan memuja Lu Chen sebagai idola mereka Tidak ada perubahan pada wajah sangguan Jin Dia masih sangat cuek, tapi hatinya sudah ketakutan Adapun naga gemuk, si pengecut berlari paling jauh Tapi dia mengukul dadanya dan menghentakkan kakinya sambil menangis berulang kali Aku tidak bisa akur Memang benar, dia tidak bisa mencampur adukannya Pada awalnya, ketika dia menemukan Lu Chen Ranah Lu Chen rendah dan kekuatan tempurnya rendah Meskipun dia menghormati Lu Chen Dia masih cukup sombong Dan memiliki rasa superioritas di depan Lu Chen Bagaimanapun, dia memiliki alam yang tinggi dan kekuatan tempur yang kuat Siapa yang lebih unggul kalau bukan dia yang lebih unggul? Apa sekarang? Wilayahnya tetaplah wilayah itu dengan berani tidak bergerak Adapun Lu Chen, seorang cabul, wilayahnya melonjak Saya yakin tidak akan lama lagi dia akan melampauinya Ini bukan yang terpenting, yang terpenting adalah kekuatan tempur Karena saran Lu Chen, dia melemparkan dua kuali yang meningkatkan pertahanannya Karena ajaran Lu Chen, dia memiliki keterampilan tempur tingkat langit tingkat menengah Dan kekuatan serangannya juga tinggi Namun, betapapun kuatnya dia, dia tetap tidak bisa bersaing dengan Ergao Lihatlah Lu Chen, dia berani bertarung melawan orang kuat tingkat kedua di Tiangang Dan bahkan melukai orang kuat tingkat kedua Kekuatan tempurnya jelas lebih unggul darinya Apakah Anda masih membutuhkan perlindungannya di masa depan? Itu hampir cukup untuk melindunginya Rasa superioritas sudah hilang, dan saya tidak bisa berpura-pura menjadi agresif di masa depan Saya benar-benar tidak bisa mencampur adukkannya Di sisi lain yang lebih jauh dari Lu Chen, Buan Ming memiliki wajah muram Mengertakkan gigi karena kebencian pada Lu Chen Dan menyapa penguasa kota iblis 10.000 kali di dalam hatinya Bukankah iblis tua itu yang terkuat dari dua kutub Tiangang? Mengapa tidak membunuh Lu Chen, tapi malah disakiti oleh Lu Chen? Apakah di pol Tiangang Anda palsu? Faktanya, sejak awal di ruang penilaian, ketika Bai Ying gagal merampok Lu Chen Buan Ming telah kehilangan rasa sayangnya pada Lu Chen Pertama, dia dan Bai Ying adalah teman baik Yang satu sombong dan yang lainnya berbahaya Jadi bisa dikatakan mereka adalah ras yang sama Bai Ying membenci Lu Chen, dan dia bertanggung jawab atas hasutannya Dapat dikatakan bahwa dia setengah bertanggung jawab atas kematian Bai Ying Namun, menurutnya tidak demikian Dia berpikir bahwa Bai Ying mati di tangan Lu Chen Dan Lu Chen harus bertanggung jawab penuh Jika Bai Ying tidak berkonsentrasi untuk berurusan dengan Lu Chen Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Kuan Seng? Kedua, ranah Lu Chen terus menerobos Dan kekuatan tempurnya terus berkembang Yang juga membuatnya merasa cemburu Dia berada di peringkat ketiga dalam daftar murid Dia adalah seorang jenius seni bela diri Bagaimana dia bisa lebih rendah dari anak laki-laki yang tidak diketahui asal usulnya Namun dalam pertempuran hari ini Kekuatan tempur abnormal Lu Chen membalikkan keadaan pertempuran dalam satu gerakan Dan sekarang dia juga melukai tiangan kuat tingkat kedua Membuatnya marah karena cemburu Terus terang, dia adalah anjing bermata merah Guan Ming melirik ke arah Ye yang ada di sebelahnya Dan menemukan bahwa Ye sedang menatap Lu Chen dengan tatapan kosong Dengan rasa iri, bahkan kekaguman Dan kekaguman serta cinta yang jelas di matanya Pada saat ini, Guan Ming sangat marah karena tujuh lubangnya berasap Dan dia sangat cemburu dan membenci Lu Chen Dia menyukai kamu, eh Bai Ying juga menyukainya Tapi Bai Ying sudah mati Dia tidak punya saingan Dan Ye adalah miliknya Tapi sekarang, Ye sepertinya sudah jatuh cinta pada Lu Chen Sungguh tidak masuk akal Jika diberi kesempatan, dia pasti akan mengirim Lu Chen ke neraka Lu Chen tidak tahu bahwa kematian Bai Ying saja tidak cukup Dan ada musuh yang lebih berbahaya menunggunya Pada saat ini, Lu Chen melepaskan kekuatan jiwanya Untuk menahan serangan jiwa dari penguasa kota-kota iblis Penguasa kota dari kota iblis sangat menderita Setelah persidangan, dia mengetahui bahwa Lu Chen benar-benar mesum Kekuatan alam Yuandan tingkat ketujuh sebenarnya lebih tinggi dari tiang kedua tiangang Jadi dia tahu bahwa dia tidak mampu Dia sama sekali bukan orang yang baik hati Begitu dia menderita kerugian Dia segera melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya Melepaskan kekuatan jiwanya dan menyerang Lu Chen Di atas langit, awan dan kabut ilusi muncul Yang merupakan kekuatan jiwa dari pembangkit tenaga listrik tingkat dua tiangang Awan dan kabut ilusi mengembun menjadi bilah tajam Menusuk lurus ke arah Lu Chen Pisau tajam itu dipadatkan oleh kekuatan jiwa Itu adalah hal yang ilusi Bukan tubuh yang menyerang, tapi jiwa Tidak peduli seberapa kuatnya Anda Anda tidak dapat menjatuhkannya Hanya kekuatan jiwa yang kuat yang bisa melawan Inilah perbedaan tiang pertama tiangang dan tiang kedua tiangang Saat aku menghancurkan jiwamu, kamu akan menjadi orang mati Aku akan mengambil tubuhmu kembali Memotongnya menjadi daging cincang Dan mengukusnya dengan anggur Penguasa kota dari kota iblis tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan Dan akhirnya memecahkan bocah merepotkan ini Melihat pedang jiwa mendekati Lu Chen Hati semua orang tercekat Bahkan Zhuokin ingin bergegas turun untuk menyelamatkannya sejenak Pada akhirnya, Zhuokin menutup matanya Jaraknya terlalu jauh Dan ketika dia tiba, Lu Chen akan tamat Antara kamu dan aku, seseorang harus mati Tapi itu bukan aku Lu Chen melepaskan kekuatan jiwa yang kuat Menutupi seluruh tubuhnya Dan kemudian mengangkat pisaunya untuk menemuinya Mengenai pedang jiwa secara langsung Ledakan Suara pecah yang teredam terdengar Suaranya tidak nyaring Tapi mengejutkan Jauh di atas langit Bila jiwa itu sepertinya menabrak dinding besi Dan hancur berkeping-keping Apa? Semua orang di tempat kejadian Satu dihitung sebagai satu Semuanya disegarkan oleh Lu Chen Apakah kamu bukan Yuan Danjing? Apakah lautan kesadaran anda sudah meluas? Apakah kekuatan jiwamu kuat? Bagaimana anda menghancurkan kekuatan jiwa dari dua tiangang yang sangat kuat? Apakah anda mengambil hidup anda untuk menyerang? Tapi kamu belum mati Kamu sebenarnya menghancurkan serangan jiwaku Penguasa kota dari kota monster itu tercengang Dan memandang Lu Chen seperti monster Dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya Kamu hanya berada di alam Yuan Dan Dari mana kamu mendapatkan kekuatan jiwamu yang kuat Terima kasih telah menonton!